Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Yusuf Panggo, di dalam program kita Bijaksana Bersama Kitab Amsal. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal Pasal 15, Ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagi kita. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Untuk melihat hal-hal yang lebih penting yang harus kita kejar. Sehingga kita jangan terfokus kepada hal-hal yang mungkin kurang penting, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bahwa kita boleh memiliki makanan yang nikmat, yang enak. Mungkin kita memperoleh berkat sehingga kita bisa beli lembut tambun, sapi yang gemuk untuk kita olah jadi makanan yang nikmat. Tapi kalau makanan nikmat tersebut tidak disertai kasih, maka sia-sia. Sebaliknya engkau mungkin makan makanan yang sederhana, hanya sepiring sayur. Tetapi di dalamnya ada kasih, ada persekutuan di dalam keluarga. Itu akan menjadi sukacita. Bukan makanannya, tetapi bagaimana hubungan di dalam keluarga itu. Ada kasih di dalamnya, maka makanan sederhana itu pun ketika kita menikmatinya akan menjadi berkat. Dan bahkan dikatakan bahwa, apa gunanya? Engkau memiliki harta yang banyak, tapi engkau dikuasai oleh kecemasan. Lebih baik engkau memiliki harta yang sedikit, tetapi engkau hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, Amsal pada kesempatan ini memenekankan kepada kita, bahwa dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan, ya, bapak ibu saudara, mertilah kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Berapapun harta yang engkau akan memiliki hari ini, tidak menentukan sukacita dan damai sejahteramu. Tetapi bagaimana sukacita dan damai sejahteramu itu, tergantung kepada hubungan pribadimu kepada Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti engkau menjauhi Tuhan, tetapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah engkau mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan, bahkan engkau melayani Tuhan. Saya baca di dalam dua terjemahan, supaya kita lebih mengerti maksud daripada ayat firman Tuhan ini. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian, lebih baik sedikit harta yang disertai hormat akan Allah, daripada banyak harta yang disertai kesulitan. Lebih baik makan sederhana dengan orang yang dikasihi, daripada makan mewah dengan orang yang dibenci. Lebih baik sedikit harta, tapi disertai takut kepada Tuhan, daripada banyak harta, tapi disertai kecemasan. Lebih baik makan sayur, tapi disertai cinta kasih, daripada makan daging lesat, tapi disertai kebencian. Bapak-Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal mengajarkan kita tentang hal-hal yang jauh lebih penting. Karena itu, Bapak-Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal mau mengajarkan kita tentang bagaimana kita memprioritaskan dua hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Jangan mengejar harta kekayaan dan engkau meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya nanti engkau kecewa, karena harta dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera atau sukacita yang sejati. Kemudian yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Selain takut akan Tuhan, hiduplah di dalam kasih, maka percayalah kehidupan akan menjadi berkat di dalam keluarga, di lingkungan pergaulan, di lingkungan kerja, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Amsal ini boleh memberkati kita, dan kita lebih menjadi pribadi yang bijaksana. Tunis memberkati kita semua. Shalom.